Onik Onik 2 kali ini bakal kita langsung saja menuju ke Land of Dawn Bakal kita lihat apakah prediksi para castor dan juga netizen Ini benar ataukah Bahkan fakta yang sesungguhnya terjadi akan berbeda Dan langsung menuju ke arah tengah Tapi semua berbeda terbalik Ini menjadi Baxia Jungler Tentunya berbeda terbalik dengan seluruh prediksi yang sudah kita bilang Dan bahkan Hai Di garis depan dengan retribusinya memang seperti kata Opo Ketika Hai berada di Land of Dawn Dia benar-benar berbanding terbalik Bakal capa first blood didapatkan Kiboy menuju ke arah pelikan Dan mencapai tutup kabur tapi arah kabuki Dengan satu wakil serda first spot Didapatkan oleh tim Aura Fire Thalia Wow Unik hero pick yang kali ini dipertantangkan oleh Aura Tapi lihat bagaimana agresifnya Mereka di early game bisa mendapatkan satu bow in pick off Dan lagi-lagi kali ini ceweknya harus tumbang Sudah mengantongi dua poin pick off dari sisi Aura Fire Ini bisa dibilang Onik dari segi draftnya benar-benar teroutplay Mereka pasti gak nyangka bakal ada Baxia sebagai jungler Jangan lupa untuk menonton Lord's Weekend Ya kan Brother Aing di channel Youtube Dan kali ini kita bakal langsung lihat Menuju ke arah orange swap yang dimiliki oleh Pada main tim Onik Eastward Rian menuju ke arah belakang Coba untuk menembak Godiva di belakang sana Hai tapi tertinggal seorang diri Sniper dikeluarkan Hai bakal coba ditumbangkan Satu yang terakhir dari seorang Rian Dan di sisi lain bakal coba ditumbangkan Begitu saja cewek Drian Discapit sampai dengan seorang Sans Godiva menjadi pilihan Godiva masih coba bertahan Dan Limit jadi juga pokoknya Sudah masuk Dan bakal double kill from Sans Lihat Drian memukul mundur seorang Kabuki Sampai menuju ke arah suretnya Talia Yap dan lihat di area bottom lane Kali ini ada 1v1 situation Antara Keira dan juga Boots Tapi kita tahu pastinya Boots akan coba untuk mengcutting di area bawah Seperti gameplaynya dia Sementara itu sudah ada Keyboy Yang berusaha untuk memberi penggangguan Terhadap seorang Hike Tapi Hike dengan Baksianya Dia sebagai jungler Tapi juga tebel nih Ranger Mas Yes, yes, yes Dan bahkan kita lihat disitu Para pemain dari tim Aura Fire Mereka sepertinya agak sedikit tertinggal Dari segera rotasinya Menuju ke arah 1 Buat Retribution Sans Sudah bisa dipastikan Dia gak pake Retribution Dan bahkan Keyboy Masih mau ganggu Sebuah roket dikeluarkan Kabuki is coming Shadow girl telah dimiliki Cewek is coming Tapi lihat Langsung dimakan begitu saja Keyboy baru level 4 2 F Dragon baru bisa dipomp up Tapi para pemain dari tim Onikismo Seperti yang akan coba Untuk merelakan ceweknya Dikebukin begitu saja Double kill from Kabuki Kabuki 3 point kill di awal Dan bahkan Keira Tidak bisa terpik off kali ini Keira 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 Sementara itu di arah mid lane Sudah ada Facehugger dan juga Godiva yang benar-benar menzone pergerakan dari Drian Ini gak mau dikasih makan Sementara sudah langsung rotasi kerato plane Ditarik dari Keyboy dengan ada yang I'm offended Tapi belum ada inisiatisi tim fight lanjutan dari kedua belah tim Sangat bermain hati-hati kali ini Ranger Mas Yes Langsung coba lihat Ada sticker yang tidak bisa kita sebutkan Tapi kali ini Sans Bakal coba terberada di gas depan sana Godiva bakal menggaguh Keypoint vital dulu Dan 5 inci Dan juga pokoknya Tidak masih bisa menumbangkan Seorang Godiva Hilang begitu saja Di tengah jalan Dan bakal shadow kill Sans bakal coba ditumbangin Dan bakal Sexy kill di Israel Shutdown yang mahal Jelengan pecah Dengan 3 point kill yang diamankan oleh Seorang Sans Membuat Kabuki Mendapatkan 4 point kill plus Shutdown Ini Kabuki bakal menjadi Bulan-bulanan warga Nafes angkapan coba dispray down Begitu saja dengan sebuah Lilianya Drian dengan snipernya Menggaguhkan dari gas depan Haim Coba untuk menggaguhkan Dari seorang cewek Dan banget Kabuki is back Kabuki mencukurkan seorang cewek Mencukurkan belakang When shadow yang dikeluarkan I'm offended Tidak ada yang lihat Tidak ada yang lihat Kali ini Rico Rico Godiva Iya Tapi sementara itu Kita akan melihat adanya Turtle yang sebentar lagi akan hadir Di tengah-tengah Land of Dawn Dengan adanya Network yang tidak berbeda Jauh dari Onyx Maupun Aura Fire Kali ini Turtle bisa menjadi Makanan siapa aja Dan kali ini Sudah langsung dimulai Keberadaan turtle-nya Olesan Tapi sudah ada Godiva juga Yang memantau disana Keyboy datang Akankah terjadi Duel of Dragon Ke arah seorang Godiva Tapi nampaknya masih ditahan aja Dan ini dia Duel of Dragon Terkonek ke arah seorang Godiva Godiva yang mencoba Untuk diamankan Tapi ternyata Maksianya Justru Dia berhasil mengamankan Turtle-nya Dan ditukarkan dengan Satu untuk Godiva Sementara itu dari Onyx Mereka gak mau Untuk melakukan Overcommit juga Mereka mundur Mereka sudah kehirangan tertal Walaupun mereka mendapatkan Satu poin pick off Apakah ini sebuah Pertukaran yang menguntungkan Dilihat dari sesi Network-nya Yang hanya berbeda Tipis aja Ranger Mas Oke Kak Buki Quartshadownya Masih nyelamat Dan bahkan dari sini Mencoba ditembak Begitu saja Keyboy 2F Dragon Masih ditahan Gak mau Overcommit Dan Rian Gak jadi Mengeker Satu boss sniper Oh my god Oh my god Rian Rian Sniper dengan Kali 8 Berhasil Menjatuhkan kamu Kayak ini Toplane Rian 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 Gila kaget Sekali Berhasil dengan senangan Ini Duel Sniper dengan Ketua dikeluarkan Roket tunjukkan Arah Gondipa Bakal kembali Cetup Begitu saja Dan Gondipa Masjong di arah Toplane Talia Yap Satu tumbang Tapi sementara itu Kali ini dari Hike juga Mencoba untuk melakukan Rotet sker Toplane Tapi lihat Dia dicicil oleh Snipernya Drian Sakit banget Bahkan seorang Baksia Juga bisa dilelehkan Oleh Drian Dan satu objektif Tarant Di arah Toplane Kali ini berhasil Dirontokkan Dan cewek Mencoba untuk melakukan Cutting Tapi sementara itu Sudah ada poin Pick off Terhadap Pesan Tapi ini Tukarkan satu Untuk satu Aja sejauh ini Ranger Mas Yes Pertukaran masih belum cukup Adil Lihat Dibuka begitu saja Tiga versus satu Cewek mencoba untuk bertahan Tapi Lasal Kalgar Langsung menjadikan Seorang Belerick Geprek di arah Toplane sana Langsung menjadi Belerick Geprek dengan Pedas level 1 Meanwhile Di arah Bottomlane Para pemain dari tim Onyx Esports Esmeralda Masjidupkan Satu buat Torit Adjektif Harusnya Dari tim Aura Fire Membuat Onyx Esports Memiliki keunggulan 2000 Bahkan dari segi Goldnya Dan disini Itemnya Opung Wow Silahkan Iya Sebagai mana yang kita ketahui Memang untuk Sun sendiri Dia bisa Udah mendapatkan Genius 1 Bersambungan Kalimity Ini bakal sakit banget kan Yang dia udah dapetin Cooldown Reduction Terus juga Dengan adanya Pokor Trick Yang bakal bisa Men-double-double Untuk damage-nya sendiri Aura Fire Mereka Sebenernya Untuk team 5 Bagus banget Objective wise Mereka harus kalah Recher Pass Yes Bakal coba dipasang Begitu saja Black Seuss Menuju ke arah belakang Key Boy Masih menjadi pilihan Dan bakal Onyx Esports Lagi-lagi Gak kena Dan bakal Di sisi lain Udah ada Perimeter yang membuat Para pemain dari tim Aura Gak bisa masuk Ke arah backline Dan bakal Suns nya Kali ini Bebas untuk dapetin Tartal Tak terbatas Suns melampauinya Dan bakal Para pemain dari tim Monik Esports Mengungguli dari segi Gold Bakal membuat dia Di 3000 Menit yang ketujuh Yap Berbedaan 3000 Network ini Merupakan hal Yang cukup Menguntungkan Bagi Onyx Esports Ditambah lagi Kalau mereka bisa Bermain stabil Untuk merontokkan Dari sisi objektif Tapi sudah ada Konsilnya di pop up Kali ini Saya mau menjadi pilihan Nampaknya mencoba Untuk di sandwich Aja Oleh teman-teman dari Aura Tapi datang kali ini Dari Keyboy nya Justru malahan Hai Yang terkena The Wave Dragon Tapi nampaknya Keyboy Menendang ke arah Yang salah Karena tidak ada Backup damage Coba lah bantuan Dari Batrix Maupun dari Belerik Sementara itu Langsung berotasi Lagi ke Ramit Lane Mencoba untuk Mengamankan Dari sisi sansnya Dan jangan lupa Buat vote game Memuat favorit Kamu di Snake Video Untuk mendapatkan Skin spesial Ranger Mas Yes 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 Betul Bukan sebarang betul Tapi Adrian Mencoba melakukan clear Di arah tengahnya Dengan cukup cepat Tidak ada yang bisa Menyentuh Objektif gaming Masih diunggul Dari Timonik Esports Dengan dua turret Yang mereka miliki Bahkan Dengan memiliki Kihaya Busa Dari Tim Aura Fire Mereka Belum bisa melakukan Satu Buat split force Console telah diberikan Informasi Menunjukkan seorang Kira Kira pun harus mundur Terlebih dahulu Ada Godiva di depan sana Tapi Fast Sucker Mengcover Dengan cukup baik Little Wonder Bukan coba diamankan Kira mencoba dipukul mundur Dan fokus objektif Terhadap seorang Godiva Retribution Dan bahkan Fokus di Deadly Magic Masuk Masih bisa membuat Godiva bertahan Keyboy Gak boleh offside Dua dengan Gak ada yang lihat Tapi mencoba di pola Begitu saja oleh seorang cewek Dan terjata Gak berhasil Boot save the day Langsung berada di arah belakang Maju ke arah tengah Membuat para pemain dari Tim Onyx Isop berhasil Kehilangan Satu untuk satu Setidaknya Kira Coba dikejar begitu saja Satu boss fast escape Memiliki tans Spray down From Drian Save the day Sans Kali ini Selamatkan harinya Oleh seorang Drian Yang membuat Sans berhasil Survive Menuju ke arah Lord yang selanjutnya Lihat Komposisi-posisi yang dimiliki Oleh seorang Tim Onyx Isop Drian gak meninggalkan Janganlah begitu saja Boots fans of everybody Dan di garis depan Budika harus turn fast Agar dislepet dengan selendang maya Tapi ternyata Kabuki Mencoba untuk mengganggu Pergagakan seorang Boots Dan dia kurang cukup Power Talia Yap Satu lawan dua Dari Bootsnya Hampir saja berhasil Untuk menumbangkan Pemain dari Aura Fire Tapi sayang sekali Dia langsung back akara Taratnya Dan kali ini Lordnya sudah mulai Distart dan mencoba Untuk dilakukan kontes Tapi sayang sekali Kabuki Kali ini langsung menjadi Punishment Dan Lordnya masih berhasil Diamankan oleh Sans Sementara itu Harlinya kali ini Sudah hilang Tapi Godiva berada bersepat Di tengah-tengah dari pemain Onyx Sementara dari hike-nya Dia gak bisa berbuat banyak Karena kali ini Dia hanya bisa dijadikan Samsak saja Bener-bener menerima damage Yang sangat banyak Dari teman-teman Onyx Esports Sementara itu kali ini Ditumbangkan Karena sudah ada Paling Star Moon juga Karena depan Bootsnya menggila Dia bener-bener Nahan badan Dan juga memberikan damage Yang cukup besar Bagi tim Onyx Esports Ranger Mars Yes Sejarah Mitlin Bakal menjadi objektif Spreaddown dikeluarkan Mengusir mundur Di para pemain Dari tim Aura Lihat Fessager Cuma bisa bertatap Muka dengan seorang Keyboy Tidak bisa berbuat banyak Cewek Bakal dapetin satu Purple Block terlebih dahulu Yang dikawal oleh seorang Rian Sepertinya Godiva Pun gak berani masuk Karena ketika dia masuk Dia bakal bisa ditumbangin Dengan cukup cepat Sedangkan Boots Sejarah Bottomland Masih mencoba Untuk mendorong Super Minion Yang mereka miliki Meanwhile Lord bakal coba Untuk menjukan Inibita tanpa ada pengawalan Keyboy stand by on position Tapi sepertinya Gak bisa maju Karena Keyboy maju Ini bakal menjadi Pertanda bahaya Ketika tidak ada Seorang sus Ini bakal menjadi hilang Tapi Liat Musudah mengekir Mencukar belakang Boots Terkeluarkan Dan bakal masuk Wombo Kombo Jomron Yang dimitir Semuanya udah masuk Mencukar belakang Terkeluarkan Menghilangkan satu cewek Drian disurpar Tapi terjatuh Kabuki Save the day Execute bersama dengan Satu buah Poin lagi Dua hilang Untuk Timonik Isporn Kehilangan Momentum mereka Dan harus mundur Kiboy Kiboy bangun Cuma dipaksa Shadow kill terkeluarkan Kiboy Masang kali Gak bisa bertahan Shadow kill dari Seorang kabuki Langsung menancap Ke jantung Dari badan Seorang Kiboy Dikiki Kiboy Booy Kita lihat Yup Masih bisa untuk menahan Ground defense nya Tapi kali ini Sudah terkena Dudley Magic Untungnya Black Shoes Save the day Dan Onyx Isporn Mereka Terlalu overcommit Nampaknya mereka Sudah kehilangan Tiga member nya Omawa Ya setelah Kalau kita lihat Ini dia untuk Reflame Reset by Samsung Galaxy A Series Dimana memang terlalu Memaksakan pemain-pemain Dari Onyx Untuk bisa naik ke atas Apalagi disini High meskipun Dia underlevel Dia masih cukup Thank you Untuk bisa menerima Semua serangan Dari Onyx Esports Talia Yes Ini high nya Walaupun dia Sudah tertinggal Dari segi point level nya Tapi ingat High walaupun jungler Dia merupakan baksi ya Dia masih tebal Apalagi dia bisa Mendenai Regen HP Yang dimiliki Oleh Boots Omawa Dan dari Onyx Esports Mereka unggul item Cukup jauh Dengan dua item Seharusnya dari keunggulannya juga Tadi kita melihat Item defense Dibuild banget oleh High yang berarti Bahwa untuk jungler nya Disini akan dibantu Dengan adanya Spell Retribution Untuk menambahkan Efek slow juga Jadi pemain Onyx Kalau mereka over death Dan mereka salah Dalam melakukan Kalkulasi damage Akan bisa dipanis balik Oleh tim Aura Ranger Mas Yes Bener banget Tapi kali ini Lihat High Mencoba tertidang Kepala serang cewek Dodiva Masih benar dikasih depan Dengan bulan sub hit nya Kiboy Kali ini Kiboy Harus benar-benar matang Dalam melakukan Satu buah pick off Karena Kalau tidak di follow up Kiboy ini bakal bisa hilang Dan ketika hilang Di menit yang seperti ini Ini bukan hal yang bagus Kabuki Bakal harus menjadi Salah satu Tulang Bunggung keluarga Untuk Aura Fire Karena Berkat Kabuki Berkat 6 point kill Yang diamankan Kabuki Bahkan Para pemain dari tim Onyx Esports Kehilangan Drian Dia kehilangan Kiboy Yang membuat Onyx Esports Gak bisa dive in Ke arah basenya Di sisi ini Di menit yang ke-12 Aku lihat Sepertinya dari tim Aura Fire Masih kekurangan Dari segi objektif gaming Di sisi lain Dengan 5 toret yang dimiliki Ini membuat Onyx Esports Lebih berkuasa Dan Player got by Living by Mandiri Boots Berada di peringkat pertama Bahkan mengalahkan Seorang sasdash Boots Zero kill telah dikeluarkan Satu buah Voli Starwood Tidak ada Dan maka cewek Mencoba untuk mengelamkan Boots Berada di depan Sada dengan flickernya Tua yang telah dikeluarkan Menjukan arah yang lain Tapi Kabuki Masih mencoba untuk bertahan Kairan di belakang Sada Drian Mereka mencoba untuk Tumpang Begitu saja Doppel kill Dan satu Satu aja Kali ini gak pumbang Dari tim Aura Fire Minual Onyx Esports Perkembangan Tiga playernya Satu tertumbangkan Dan bahkan Momentum diamankan Oli tim Aura Fire Mereka mencoba untuk melakukan Cutting Midlands Menjadi pilihan utama Keyboy di depan sana Tapi Keyboy gak boleh Dapetin Satu poin lagi Untuk Aura Karena Onyx Esports Terbuka sangat Bebas untuk kali ini Talia Tiga orang yang Tumbang Bahkan kali ini Dari Onyx Esports Mereka sudah Kehilangan seorang Boot otomatis Tidak adanya Boot sebagai Frontliner Ini membuat Dari Onyx Esports Susah untuk Melakukan kontak Ke arah Lord Dan nampaknya Lordnya bakal Diberikan begitu saja Karena Onyx Esports Memilih untuk Nantinya mempertahankan High ground defense Tapi Onyx Esports Menurut aku Mereka harus lebih berhati-hati lagi Jangan terlalu Mencar Karena dengan adanya Boots Setebal-tebal nilnya Seorang Esmeralda Tapi dia satu lawan Tiga Apalagi sudah ada High di situ Itu merupakan Sebuah Apa ya Langkah yang tidak Cukup menguntungkan Bagi Onyx Esports Nantinya Apalagi dengan adanya Tiga orang yang Terpik off langsung Otomatis ini Networknya Bahkan sekarang Sudah bisa disusul Oleh teman-teman Dari Aura Fire Ranger Mas Yes Coba dia Juga Poker Trick Hanya geli-geli aja Sehadap seorang Keira Di depan sana High Udah dengan Parple dan juga Orange Buffet Membuka jalan Nggak takut Bahkan kalau High di combat sekalipun Rugi bandar Untuk para tim Onyx Esports Lihat Di arah bottom lane Papa Lord Terhormat sudah mulai Menyusul Sudah mulai datang Diambil begitu saja Oleh seorang Godiva I'm hoping Datanya berhasil Tapi lihat San Winter Trace Mencoba untuk kabur Karang belakang Dan bakal ditumbang Begitu saja CW bakal coba ditumbang Dan ternyata Sekeratul Maut Mencoba untuk kabur Karang belakang Gak bisa Kabuki Pedang dari seorang Pedang Kabuki Menumbangkan dua orang Sepertinya Godiva Mencoba untuk bertahan Bus bakal kabur Karang belakang Kabuki Dengan CW menggecek Begitu saja Lihat Onyx Esports Kehilangan Tiga pemainnya Ini pinter Bakal coba ilang Ini pencana Untuk Onyx Esports Para pemain dari tim Aura Fire Mereka standby Memberikan posisi yang cukup jelas Dan bakal dipolik Sampai tipu apa Begitu saja Keira harus mundur Portality masih dimiliki Bus pemilu untuk melakukan Clearing ini terlebih dahulu Tapi sepertinya gak kuat Untuk menahan Lima damage Yang mereka miliki Sprayno dikeluarkan Lihat terian Satu hit saja Membuat Kian harus Hilang Dan bakal Objek di base-nya Menuju ke arah base Dan disisit Masih bisa bertahan Onyx Esports Yup Masih bisa bertahan Justru dibalikin keadaannya Karena dua member Dari Aura Fire Harus hilang Sementara itu Kali ini sudah respon Kembali Semua teman-teman Yang dimiliki oleh Onyx Esports Hanya kehilangan Drian Tapi kali ini Keira Nampaknya mencoba Untuk dikejar Dia masih ada Immortal Dan langsung aja Dibiarkan Oleh sewek Gak mau terlalu overcomit Benar-benar harus Menjaga Beradaan dari Seorang Sans Karena kita akan melihat Adanya 100 detik lagi Dua menit Kurang lebih Untuk menuju Lord yang selanjutnya Akankah Kali ini Dari kedua belah tim Mau menarik Ulur aja Buying time Menunggu hadirnya Lord Atau dari Onyx Maupun Aura Fire Ingin melakukan Setup terhadap Invite-nya Karena real time Wim Probability By Samsung Galaxy A Series Kali ini 68% Masih dipegang Oleh Aura Fire Nampaknya Aura kali ini Mendapatkan Momen punya kembali Om Wawa Ya tadi Satu miss moment Dari Onyx Esports Adalah mereka kehilangan Boots yang di top lane Di momen Dimana Lordnya Juga spawn tadi Dan itulah yang Mengakibatkan Aura Fire Bisa mendapatkan Dua buah inhibitor Dari item gamenya Ini sudah full item Untuk beberapa hero Terkecuali mungkin Untuk Beleriknya Satu item terakhir Yang masih Menjadi misteri Apakah akan menjadi immortal Nanti untuk item terakhirnya Game timenya juga Sudah hampir memasuki Menit ke 20an Tali ya Sedangkan Dari itemnya Ya kita bisa melihat Diamonds full Dan Aura Fire Gimana nih Kalau dari Sajir Mas Oke Bakal coba dipaksa Tifat Tapi dahulu Kera mencoba Untuk melakukan Ketika belakang Cewek seperti Ditinggal Seorang diri Tidak ada yang menemani Gak bisa Di cover Diculik begitu saja All commit Flicker telah digunakan Cewek dengan 8 poin terpik off Ini bukan hal yang baik Untuk seorang Belerik Tapi Kabuki Masih tidak butuh Memaksa Melakukan clear minion Keyboy tidak boleh Terlalu depan Karena Keyboy Bakal bisa Di commit Asal-asalan Kita tahu Ruby adalah Salah satu Natural counter Dari seorang Cow itu sendiri Dan dual lane Dari tim Aura Fire Mereka Kali ini mendorong Dengan sebuah minion Yang sudah bertransformasi Menjadi super minion Dan 15 detik selanjutnya Bakal boleh juga Kara Bapak Selanjutnya Akankah dikontes Akankah dihajar Oleh tim Monique Esports Karena dari segi power Mereka Cuma berempat Empat jumlah Yang kalah Dengan melawan lima Sedangkan Godiva tahu Di depan sana ada Keyboy Yang udah stand by On position Lihat Para pemain dari tim Aura Sepertinya Melakukan satu Buah split post Dulu di arah top lane Untuk Kabuki Supaya dia bisa cepat Untuk cover Ke alah Lord yang terhormat Dan damage taken Yang diberikan Hai Menjadi sebuah Sandback Image sekali ini Talia Yap Menjadi sandback kali ini Tapi Lord juga Sudah mulai Diamankan aja Oleh teman-teman Dari Aura Fire Nampaknya sebentar lagi Akan terjadi kontes Karena kali ini Dari keiranya Mencoba untuk Di sandwich aja Belum ada dua F-breaking Tapi ternyata Tendangannya Ke arah yang salah Tidak ada Follow up Back up damage Dari teman-teman Keyboy Sementara itu Kali ini Justru Keyboy Menjadi samsung Menjadi pilihan Tapi dari Godiva Dia benar-benar Ngincar ke arah Drian Yang arm of end Sudah dipopat Tidak ada lagi Tarikan dari Seorang Ruby Tapi kali ini Daryoni Heesport Nampaknya mereka Langsung berkumpul Untuk menjaga Dari arah Backline Jangan sampai Seorang Drian Dan juga Sans Terculik oleh Teman-teman Dari Aura Fire Dan Lord Diriset lagi Dari kedua belah Tim Ranger Mas Yes Benar banget Kita lihat Dimana Drian Langsung mundur Ke arah belakang Ketika seorang Godiva Komit Ke arah seorang Drian Tapi ternyata Konsil Masih mengelamatkan Keyboy Dan bahkan Sans Mencoba untuk Melakukan cutting Di depan sana Ternyata Recall dari Seorang Kabuki Berhasil Menyelamatkan Nyawanya Hampir saja Kabuki Kalau salah Lewat jalan Itu bisa ditumbangin Oleh seorang Sans Tapi lihat Bakal dipasap CEMM jadi pilihan Tiga versus Dua Tapi kali Begagal didapatkan Drian dengan roket Dan keluarkan Satu buah Meteor Shower Tidak ada Tapi ternyata Itu roket dari atas Sedangkan Haid Coba ditumbangin Begitu saja Gue dipasap Karena tom out Sniper diberikan Spray non Untuk mundur Dan bahkan Dari tim Aura Fire Kali ini Gak mau Overcoming Mereka memiliki Keuntungan Dengan adanya Lima orang Yang masih hidup Cewek Kali ini Tidak bisa Membantu Tidak ada Ke arah Lord yang terhormat Sans berada di Posisi yang tepat Dan bahkan Hai Sudah ngebuka Satu buah KW diputarnya Menuju ke arah depan Keyboy menjadi pilihan Boots Bakal coba dicolek Tapi ternyata Tidak Dan timnya Tidak juga Poker terintar Seorang Sans Sepertinya tidak Terlalu ampuh Menemukan seorang Godifat Divat lagi-lagi Dipicu oleh seorang Boots Boots berada di Garis depan Boots Sambut dibuka Menuju ke arah belakang Tapi ternyata Lihat Keyboynya Masih berada Di arah rumut Menjaga posisi Dan spray Dating Meluarkan Immortality Dan Kabuki One play From Kabuki Backdoor yang dilakukan Tunjukkan Lukaan Kabuki Tapi lihat Woyang Tengah-tengah Juga Poker Trick Dan tidak Masuk Dan timmojik Dan bahkan Kabuki Masih Tengah-tengah Sangat dimenangkan Oleh Drian Dan juga Keyboy Shotdown From Drian Yup Double kill Berhasil diamankan Oleh Drian Drian Dia merupakan Salah satu kunci Bagi kemenangan Atau mempertahankan High ground defense Untuk Onyx Esports Karena hanya dia Yang bisa melakukan Damage yang begitu Besarnya Ke arah teman-teman Dari Aura Fire Dia benar-benar Nyicil banget Dengan adanya Nibiru Dan kali ini Dari Kieranya Coba untuk Memangkan Parval buffnya Tapi sayang sekali Keira harus mundur Karena disitu Sudah ada Keyboy Yang langsung Meninai Pergerakan dari Keira Oma Yes Dan ini dia Untuk item buildnya Kita sudah akan Mengarah ke Beberapa immortal juga Dimana Butuh banget Diatas menit 20 Nanti untuk Respon timenya Akan 90 detikan Tapi tidak Ternyata item terakhir Yang di build oleh Belerick Oleh cewek Bukan immortal Tapi adalah Toilet armor Jadi dia akan Lebih Berjaga-jaga Untuk burst damage Physical yang diberikan Oleh tim Aura Fire Dan juga akan Membuat lebih sustain Dari segi Pasif Untuk Belerick sendiri Karena total pasifnya Itu mengarah ke Total HP yang dimiliki Oleh Belerick Queen 1 Untuk si Facehugger tadi Bagaimana dia bisa Bertahan dengan cukup lama Juga di garis depan Meskipun Hanya mengandalkan Divine Glaive Dan juga Necklace of Durance Sebagai sumber Untuk magic power Dia sendiri Dan dari Onyx Aura Fire Ini berimbang banget Aku bisa bilang Lebih minusnya Untuk Onyx Espot adalah Mereka sudah kehilangan Inhibitor sekarang Ranger Mas Benar banget Tapi kalau bisa kita lihat Di sini dari stuntsnya Sudah sulit banget Untuk menumbangin siapapun Kecuali Facehugger ataupun Kabuki ya Godiva sekalipun Dengan item yang sudah Dimiliki oleh Sir Godiva Mereka sudah cukup sulit Untuk menumbangin ya Tapi lihat Di sisi lain Keyboy bakal coba Untuk berada di garis depan Boots masih mendorong Posisinya 22 menit Sudah dilalui oleh Para pemain dari Tim Aura dan juga Onyx Espot Bahkan Kalau bisa kita lihat sendiri Sans yang mencoba Untuk colek ke arah 1 2 lot terlebih dahulu Keira Ini kalau udah bisa komit Karena Sans ini Keira bakal enak banget Dan bahkan Kita lihat Kabuki Kali ini Di depan-depanan Sama seorang cewek Yang harusnya Onyx Espot Yang berada di posisi Yang kalah untuk kali ini Tapi lihat Dari laning yang disiplin Dilakukan Onyx Espot Mereka bahkan yang mendorong Dari semua minion yang mereka miliki Ya Bang Wawa Iya Dan lordnya juga Masih dipancing-pancing sih Sekarang dari Onyx sendiri Mereka sudah berhasil sebenarnya Untuk Ngedorong minionnya Tinggal bagaimana Nanti cara mereka eksekusi Karena untuk team fight 5-6-5 Orang fire mereka kuat banget Mereka punya Balmon Mereka punya Baxia Yang memakai sama Yang bisa ngurangi Ragen-nya Ada Ruby juga Jadi 3 hero tersebut Yang harus bisa dipikirkan oleh Onyx Bagaimana cara untuk menumbangkan Secara cepat Raja Repas Oke Lihat Consil telah dibuka Rian yang menjadi pilihan Dan Rian yang menjadi pilihan Dan bahkan Rian suka Berkara belakang Kimboi ternyata Bakal coba dikommit Roket telah dikeluarkan Mencapai tembak cover Duel tersebut belum dikeluarkan Hype dari pilihan Dan di pilihan Dan di pilihan Dan di pilihan Dan di pilihan Bagaimana bersama dengan Spredo Duel Timing sudah keluar Kali ini Satu buat shadow kill Rian Bakal coba Wither Trachan Tapi ternyata disini Wind of nature Dan bakat CW menangkap Seorang Kabuki Kabuki hilang Immortalitinya pecah Ditembak lagi Tapi lihat Wither Trachan Gak bisa menyelamatkan Hari yang terlalu baik Untuk seorang Kabuki Sedangkan Kira Mencoba teman Zonika Termain dari tim Onyx Isporn Sebuah Lentang kotor dikeluarkan Bisa menangkap Wither Trachan Bahkan menghilangkan Seorang CW di depan sana Dan bakat disini Semua Wither Trachan Sudah terbuka Tiga harus hilang Ini pencana Aura Fire Mereka menggaiting Dan bakat Kabuki Yang harusnya ditumbangin Kali ini masih bertahan Di line of time Ternyata sadar juga Drian Seperti ini Isporn di game yang pertama Opung Wawa Wow Sempat unggul di early Ternyata Aura Fire Mereka ngembalikin semuanya Tadi dengan team fight Yang sangat rapi sekali Tim